Intro Wakil Bupati Minahasa Robi Dondokami SSI membuka Bursa Inovasi Desa Tahun 2018 yang diselenggarakan Dinas PMD Kabupaten Minahasa dan bertempat di Gedung Walenetotondano pada Jumat tanggal 5 Oktober 2018. Dalam sabutannya Wakil Bupati Dondokami menyampaikan bahwa program inovasi desa terus ditingkatkan dan bersinergi dengan baik dalam mengujudkan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Saya cita dengan Pak Bupati bagaimana caranya ini kalau penyelapan seperti ini sedangkan saya dengan Pak Bupati berkeinginan lebih banyak hal lagi untuk menetangkan pembangunan Minahasa. Saya lebih berkeinginan supaya program peruangan ini bersinergitas dengan stakeholder yang ada atau kemarin saya lebih berkeinginan supaya di desa juga mengerti format-format supaya semua bisa terprogram atau berjalan dengan baik. Selain itu, Wabub Dondokami melihat langsung presentasi hasil inovasi desa dari sejumlah desa di Kabupaten Minahasa yang dipamerkan di Gedung Walenetotondano. Hadir dalam pembukaan Bursa Inovasi Desa Sekda Minahasa Jeffrey Erkrenkeng S.H.M.S.I. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jeffrey Sayu S.H. Koordinator Provinsi KPW 4 Surut Murki Kuhu SP Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Para Camat, Hukum Tua Tim Pelaksana Inovasi Desa Pendamping Desa dan Toko Masyarakat Sekabupaten Minahasa Streaming News, The TV Tim Pelaksana Inovasi Desa